Intro Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah memiliki makna penting bagi umat muslim sebagai momen untuk meneladani nilai-nilai dan ajaran Rasulullah SAW yang diberikan untuk umatnya dalam menjalani kehidupan ibadah maupun bermuamalah. Juga dengan momen maulid tersebut, selain mengenang hari kelahiran Rasulullah juga menjadi perekat bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia khususnya umat muslim di tanah air. Seperti yang dilakukan oleh paguyuban kerukunan keluarga daerah baru Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023 menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan Arisan Keluarga KKDB. Dan kegiatan tersebut bertempat di salah satu rumah makan bebek surya alam yang berada di Samarinda Seberang, di Jalan Sutra Kembang Kampung Baka Kecamatan Samarinda Seberang dengan menghadirkan Ustadz Mursi Trasid sebagai pembawa ceramah maulid. Diga-diga Nasa Nabita merenui, dia bergembira dan senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW berarti dia mencintai Rasulullah SAW Man mahabba sunnahdi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku Man mahabba ini, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga Allah SWT Alhamdulillah Subhanallah Kita bergembira bukan hari ini saja Besok rusak sampai ketika Allah akan memanggil kita dengan kematian kita yang datang tiba-tiba Ketika itu masuk dalam rulung jiwa hati kita Tetap kita bergembira maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga Allah SWT Kemeriahan dan kebahagiaan warga kerukunan keluarga daerah baru yang bermukim di kota Samarinda dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah juga diwarnai dengan pernak-pernik hiasan pohon telur sebagai tradisi yang turun-temurun dilakukan di dalam setiap peringatan maulid Di kesempatan peringatan maulid tersebut hadir Ketua KKDB Kaltim Haji Rusman Yaakob yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim bersama Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Haji Ali Muddin Latif dan Ketua Himpunan Masyarakat Pare-Pare Haji Muhammad Nasir serta hadir beberapa undangan tokoh masyarakat lainnya Setelah usai pelaksanaan kegiatan maulid tersebut Ketua Kerukunan Keluarga Daerah Baru KKDB Provinsi Kaltim Haji Rusman Yaakob mengatakan bahwa peringatan maulid merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya oleh KKDB Kemudian Rusman Yaakob juga berharap melalui kegiatan keagamaan tersebut Warga Kerukunan Keluarga Daerah Baru yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda bisa menjadikan instrumen dalam melakukan peningkatan silaturahmi dan ukua islamiyah Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Keluarga Daerah Baru Provinsi Kalimantan Timur Memang kita sudah menjadi agenda rutin bahwa setiap ada peringatan hari besar keagamaan itu selalu kita melaksanakan Nah karena ini adalah momentum peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW Maka hari ini kita rangkaikan sekaligus maulid dan arisan bulanan Ya mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan maulid ini paling tidak kita berharap bahwa ada peningkatan kualitas solidaritas sosial kita kemudian warga baru yang ada di Kalimantan Timur kita harapkan tentu untuk semakin memberikan kontribusi nyatanya di dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur lebih besar Kota Samarinda Dari Warung Bebek Surya Alam Samarinda Seberang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah Tim GATV Rusli mengabarkan dari Kota Samarinda Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.